Kasus pencabulan hingga perkosaan atau ruda paksa terhadap anak di tanah air setiap tahun jumlahnya mencapai ribuan. Bahkan menjadi kasus paling dominan dari seluruh jenis kasus kekerasan yang menimpa anak. Ironisnya, mayoritas terjadi dalam lingkup rumah tangga. Polisi menangkap seorang pria warga Gandus, Palembang, lantara menyutubi anak kandungnya sejak tahun 2021. Di bawah ancaman, korban yang masih berusia 14 tahun berulang kali dipaksa melayani nafsu bejat sang ayah. Derita yang sama juga harus ditanggung seorang anak perempuan berusia 12 tahun di Muara Enim, Subatera Selatan. Puluhan kali, ia disetubuhi ayah kandungnya yang menduda dan kecanduan menonton film dewasa. Tak kalah tragis nasib seorang gadis kecil di Garut, Jawa Barat yang hamil akibat berulang kali disetubuhi ayah kandungnya. Ironisnya, pelaku berdalih merasa menyutubi istrinya yang telah 6 tahun meninggal dunia. Tersangka mimpi melakukan hubungan badan dengan istri atau almarhum-almarhumah istrinya. Dan ketika terbangun, melihat bahwa korban ini seperti selayaknya istrinya sendiri. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak terkam dalam simfoni atau sistem informasi online Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sistem itu mencatat, kasus kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Sepanjang tahun 2021, terdata lebih dari 14.000 pelaporan kasus tindak kekerasan terhadap anak. 11.424 diantaranya menimpa anak perempuan. Dari jumlah laporan yang masuk itu, 8.703 orang atau lebih dari 50% merupakan kasus kekerasan seksual. Angka itu menyerupai puncak gunung es. Lantaran kasus yang tidak dilaporkan diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Anak sangat rentan menjadi obyek kekerasan seksual lantaran tak berdaya melawan. Apalagi jika pelakunya orang terdekat. Padahal kekerasan seksual meninggalkan luka jiwa yang bisa bertahan selamanya. Trauma kejiwaan itu bahkan bisa merusak sistem kerja otak korban yang akan mempengaruhi caranya menjalani hidup selanjutnya. Kalau menurut penelitian ini ya, seseorang yang pernah mengalami kekerasan seksual itu ternyata mekanisme atau dampaknya otak itu sama dengan seseorang yang mengalami cedera kepala. Jadi seperti orang kecelakaan seperti itu ya. Ketika itu terjadi, perkembangan otaknya seperti di bagian kortex ya. Otak bagian kortex itu bagian untuk berpikir. Itu terganggu. Kemudian bagian nanti sistem namanya bagian amigdala. Amigdala itu bagian yang peran penting untuk regulasi emosi. Mengatur emosi kita. Jadi nanti kalau pernah mengalami kekerasan seksual, amigdalanya itu akan bekerja secara berlebihan. Jadi muncul gejala cemas, kemudian gangguan stres pasca trauma, lalu bisa juga depresi. Ribuan anak perempuan dari tahun ke tahun harus menanggung trauma akibat mengalami kekerasan seksual. Ribuan anak perempuan dengan trauma itu harus berjuang menjalani hidup dengan jiwa yang teranjur koyak. Padahal anak adalah hadiah dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi martabatnya. Dan meliputan melaporkan.